Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 12 Melihat Giam Lok tetap bungkam, Louis Kong Sin merasa di atas angin dan menyudutkan Giam Lok Kau tidak mau mengakui, akulah yang akan mengatakannya Saat itulah Guru Wang datang menolong kita, mengusir kekuatan gaib jahat yang dikirim Beng Hek HOU Lalu Guru Wang mengusir Beng Hek HOU dari Seng Tin setelah melalui suatu pertandingan ilmu gaib Kau juga melihatnya sendiri, saudara Giam Nah, masihkah kau berani? Ingkar akan adanya kekuatan suci yang telah membebaskan kota ini Giam Lok terbungkam Dalam hatinya secara jujur dia mengakui bahwa sebenarnya ia bukan menyangkal adanya kekuatan-kekuatan gaib Melainkan tidak senang melihat orang-orang yang sedang dipakai oleh kekuatan-kekuatan gaib itu bertingkah laku Aku tak sadar akan dirinya sendiri Itu yang tidak disenangi Giam Lok Kau benar, saudara Louis, aku Giam Lok terus terang Aku hanya tidak suka melihat orang-orang berkelakuan tidak dari tabiatnya sendiri ketika dimasuki kekuatan-kekuatan itu Aku tidak suka Louis Kong Sim menudingkan telunjuknya dengan gusar Jaga mulutmu, Giam Lok Kau ingin dikutuk lagi? Aku tidak gentar kutukan-kutukan itu, sebab aku sudah berhasil mengatasi sakitku dengan semangatku dan kekuatan jiwaku sendiri Semangat yang hebat Tetapi dengan semangatmu sendiri, bisakah kau menginjak api dan tajam golok tanpa cedera? Bisakah kulitmu kebal senjata? Hati Giam Lok panas oleh tantangan itu, namun ia tak mau menjawabnya Ia mendengar bahwa sekarang Seng Tin punya penjaga-penjaga keamanan yang kebal senjata, kebal api dan sebagainya Karena dia jari Wang Lu Siok Kenapa bungkam, saudara Giam Ejek Louis Kong Sim? Aku percaya, kalau kita berlatih sungguh-sungguh, tanpa kekuatan-kekuatan gaib itu pun kita bisa hebat Seng Tin tetap bisa memiliki penjaga-penjaga keamanan yang hebat Sehebat apa, saudara Giam? Misalnya, sehebat mau Saudara Louis, kepercayaan tentang kekuatan-kekuatan gaib itu membuat warga kota yang kita cintai ini jadi berkelakuan aneh-aneh, tidak seperti dulu lagi Contohnya di depan mata Bibi Kim dan Bibi John bertengkar hanya soal bangkai burung hitam, yang dianggap membawa bencana oleh Bibi John sambil merasa yakin bahwa Bibi Kim lah yang menanamnya di dalam rumahnya Tidakkah ini ganjil? Bibi John menjawab sambil menuding Bibi Kim Memang dia yang menaruhnya, dikubur di halaman rumahku Untung nona akun dipimpin bisikan gaib memberitahu bahwa di halaman rumahku ada yang tidak beres Kugali, dan ternyata ku temukan bangkai burung itu, pasti sudah dua atau tiga hari di situ Bukan aku bantah Bibi Kim yang ketakutan dihukum oleh Louis Kong Sim yang amat berkuasa belakangan ini Pasti dia Sebab dia dulu pinjam beras, lalu beberapa hari yang lalu ku desak untuk melunasinya tetapi dia enggan, bahkan pura-pura lupa Sebagai balasan dari kebaikanku meminjami dia beras dulu, dia malah menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan keluarga ku Untang Makhluk-makhluk suci di langit melindungiku dengan petunjuk lewat nona akun Bohong, aku pun menganut ajaran suci dan tidak sudi berurusan dengan ilmu hitam Dia ingin memfitnah Kedua perempuan yang tadi bungkam sebentar, sekarang kembali saling mencaci maki dengan sengit Louis Kong Sim melihat bangkai burung hitam itu sambil merasa lega dalam hati bahwa kedua perempuan itu tidak tahu Louis Kong Sim lah yang mengubur bangkai burung itu di halaman rumah Bibi John Secara diam-diam, tiga malam yang lalu Tujuan Louis Kong Sim ialah ingin membunuh Akyam sejak Akyam diperkosa gerombolan Padahal Bibi John terus-terusan mendesak-desak Louis Kong Sim agar hubungannya dengan putri Bibi John itu segera diresmikan Jemuh menghadapi desakan Bibi John, Louis Kong Sim memakai kera guna-guna yang diberitahukan oleh seorang kawannya yang sedang kesurupan waktu itu Meski Louis Kong Sim merasa agak kecewa karena gagal, tapi lega juga karena tidak ketahuan sebagai pelakunya Kini dengan lagak seorang hakim yang adil, Louis Kong Sim berkata kepada kedua perempuan itu, Bibi berdua, diamlah dulu Urusan kalian bisa diselesaikan nanti dan kita akan menghukum berat siapa yang bersalah Sekarang kita selesaikan dulu silang pendapat dengan saudara Giam ini Ini harus beres Kalau tidak, saudara Giam ini akan merasa benar dengan pendapatnya, padahal salah Dia akan menularkan pendapatnya kepada orang lain, dan jalan suci dari langit akan ditinggalkan banyak orang, lalu kota ini akan kena bencana dasyat Kedua perempuan yang bertengkar itu tidak berani berkutik lagi Louis Kong Sim kembali menghadapi Giam Lok sambil bertanya mengejek Saudara Giam, kau bilang bahwa tanpa kekuatan-kekuatan suci penjaga-penjaga keamanan kita akan tetap hebat Apakah ucapanmu itu ada buktinya, atau cuma kira-kira? Aku buktinya Aku semibuh dari sakit karena semangatku, bukan karena pertolongan gaib manapun Sekarang kita uji, benarkah semangatmu bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan dari langit, kata Louis Kong Sim Giam Lok kaget, saudara Louis, apa maksudmu? Bertanding Apalagi selain itu? Kau bertanding dengan semangatmu yang kau banggakan, dan kau akan melawan salah seorang dari kami yang menggunakan kekuatan GED Bukannya gentar, namun Giam Lok merasa kurang adil Saudara Louis, kau tahu bahwa aku semibuh dari sakit baru beberapa hari, mana mungkin melawanku? Bukan melawanku, tetapi melawan dia sahut Louis Kong Sim sambil menunjuk salah seorang pengikutnya Darah Giam Lok mendidih oleh rasa terhina ketika melihat orang yang ditunjuk Louis Kong Sim itu adalah seorang bocah tanggung berbadan kurus dan pendek Usianya kira-kira 13 tahun, tetapi lagaknya berusaha nampak seperti seorang jagoan yang sudah dewasa Aku, melawan dia ya? Kakak-kakaknya dan kakak iparnya adalah teman baikku, mana bisa aku melawannya? Apalagi dia jauh lebih muda dari aku Saudara Giam, tidak perlu sungkan, sebab ini bukan pertarungan untuk saling membunuh, melainkan hanya uji coba Jadi tidak usah pakai alasan macam-macam untuk menghindari kekalahanmu yang akan membuktikan kesalahan pendapatmu Kata-kata Louis Kong Sim yang tajam itu bagaikan minyak disiramkan kepada api, membuat hati Louis Kong Sim menyala Rasanya, biarpun ia belum lama sembuh dari sakit, Giam Lok merasa mampu mengalahkan anak kecil itu tanpa menciderainya Sementara, anak itu sudah mengeluarkan sehelai ikat kepala kuning untuk dililitkan di kepalanya Lalu matanya terpejam dan mulutnya berkomat kamit, kemudian tubuh itu bergetar Giam Lok leleng-geleng kepala, lalu ia mendekati anak itu sambil menghimpun semangatnya dan meningkatkan kesiagaan sampai ke puncaknya Dengan keyakinan bahwa semangatnya tetap mampu mengatasi apapun, termasuk kekuatan-kekuatan Giam Jarak Giam Lok dengan anak itu masih beberapa langkah, tetapi anak itu tiba-tiba melamaikan tangan kurusnya perlahan Serempak Giam Lok merasa hatinya guncang dan konsentrasinya buyar Berikutnya, tubuhnya terpental ke belakang tanpa disentuh oleh si anak Louis Kong Sim dan teman-temannya tertawa riuh, membuat kuping Giam Lok sampai memerah Dengan mengertakan gigi, Giam Lok bangkit Kembali, lalu menghimpun kembali semangat dan konsentrasinya untuk kembali mendekati si anak kecil dengan amat hati-hati Si anak, dalam keadaan masih tidak sadar, hanya melakukan gerak pelan seperti menari Tau-tau Giam Lok merasa tubuhnya diputar seperti gasing, tak tertahan oleh Giam Lok sendiri Sampai tubuhnya terhempas lagi Kali ini sebelum Giam Lok bangkit, si anak menaik turunkan tangannya, maka tubuh Giam Lok pun terhempas naik turun tanpa henti Makin riuhlah gelak Tawa Louis Kong Sim dan teman-temannya Ayo, saudara Giam, tunjukkan semangatmu yang hebat itu Masa semangatmu hanya segini saja hebatnya? Giam Lok gusar dan malu bukan main, tetapi tak mampu lepas dari keadaan itu Tak peduli sudah menghimpun semangat sebisa-bisanya untuk mengendalikan diri Ia tetap terbanting-banting oleh kekuatan tak terlihat Louis Kong Sim merasa cukup mempermainkan Giam Lok, sambil membaca mantra dia merenggut ikat kepala kuning dari kepala si bocah tanggung Si bocah langsung terkulai roboh ke tanah dengan metu, terpejam, tubuhnya cepat ditangkap oleh teman-teman Louis Kong Sim yang lain Giam Lok pun tidak lagi terhempas-hempas Masih butuh bukti lain, saudara Giam tanya Louis Kong Sim Dengan hati bergolak oleh kemarahan dan rasa malu meluap-luap, Giam Lok bangkit lalu bergegas pergi dari situ Dalam kemarahannya, uang pemberian si nenek yang dipesankan untuk dibelikan hadiah bagi ibu Giam Lok demi memperbaiki hubungan Sekarang dibawa Giam Lok ke bengkel besi kepunyaan Pang Sehiyang, adik Pang Sehiyang Giam Lok memesan sebuah tombak besi seberat 72 kati Tombak besi seberat itu biasa digunakan untuk melatih tenaga Baik ujung tombak maupun gagangnya terbuat dari besi padat semuanya Murid-murid almarhum Chiw Khan yakin Kalau sering memainkan tombak besi yang beratnya beberapa kali lipat tombak biasa Maka kalau memainkan tombak biasa akan jadi lebih cepat dan mantap Dengan memesan tombak besi, Giam Lok tetap yakin bahwa semangat dan kekuatan jiwa raga manusia dapat dilatih untuk mengatasi apa saja Termasuk yang get Pulang dari bengkel Pang Sehiyang, Giam Lok menjumpai rumah bekas kediaman Eik Giam Blem itu sudah sangat rapi dan bersih Bahkan di dapur ada beberapa macam masakan di atas meja, entah dari mana bahan-bahannya Itu mengherankan Giam Lok Tetapi ia tidak dapat bertanya kepada si nenek, sebab nenek itu tidak kelihatan batang hidungnya di situ Hanya saja, meski si nenek tidak di situ, Giam Lok seolah bisa merasakan rasa kecewa yang dalam dari hati si nenek tertinggal di udara ruangan itu Rasa kecewa karena uang untuk membeli hadiah pemulihan hubungan dengan Ibu Cam Lok malah digunakan untuk memesan tombak besi Di pondoknya, Tabib Kian sedang bersiap-siap mengunjungi Sengtin Biasanya, kalau ia bersiap-siap ke Sengtin, wajahnya akan berseri-seri gembira, sebab merasa sebagai Tabib yang masih dibutuhkan orang Tetapi kali ini wajahnya murung saja, sebab belakangan ini Tabib Kian merasa dirinya sudah tidak berguna lagi Ia merasa ilmu pengobatannya sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak lagi dapat menyembuhkan orang-orang Sengtin yang sakit Kali ini ia ke Sengtin juga bukan untuk mengobati orang, melainkan hendak mengembalikan sekantong uang kepunyaan nyonya Y.A.O. yang dititipkan melalui S.Y.A.O. yang BWA Selain itu, kecemasannya akan nasib S.Y.A.O. yang BWA membuat si Tabib ingin cari berita tentang S.Y.A.O. yang BWA Aku ikut kata Cu Tong Liang begitu mendengar Tabib Kian hendak ke Sengtin Sudah beberapa hari Cu Tong Liang menghabiskan waktu hanya dengan membantu Liu Yook berkebon sambil mengobrol ringan, dan ia mulai merasa jemuh Ia ingin ke Sengtin, apapun resikonya Sangat di luar dugaan, bahwa Liu Yook pun tiba-tiba berkata, aku juga ingin melihat-lihat seperti apa Sengtin itu dengan metajas maniahku Cu Tong Liang sudah tegang wajahnya, kuatir Liu Yook sipicik dan fanatik ini akan menimbulkan gara-gara besar di Sengtin nanti Kenapa, kakak Liang tanya Liu Yook ketika melihat wajah Cu Tong Liang yang menegang Begini, Saudara Liu, kau mungkin akan lebih kaget melihat keadaan Sengtin Orang-orangnya menganut keyakinan lain yang barangkali amat membuat Saudara Liu tidak senang Jadi, apakah tidak lebih baik kalau Saudara Liu tetap di rumah saja? Liu Yook menyeruput teh hangatnya sambil menaikkan sebelah kakinya di bangku Aku sudah melihat sejatinya Sengtin di alam batin, sekarang ingin juga kulihat bayangannya di bumi seperti apa Mati-matian Cu Tong Liang hendak mencegah Liu Yook Lebih baik jangan, Saudara Liu, tidak akan cocok Lagi pula, bukankah Saudara pernah bilang, bahwa kali ini giliran aku yang menanganinya? Dulu waktu aku berkata begitu, aku lupa sesuatu Waktu itu, aku berpikir bahwa aku ya aku, akui, ya akui, pribadi sendiri-sendiri Aku lupa yang tertulis di bukuku bahwa semua yang sudah menyambut anugerah itu sudah menjadi sederah sedanging seroh, diibaratkan sebuah tubuh Jadi, urusan akui adalah urusanku juga Dan semalam ku baca lagi, kalau satu orang dapat menaklukan seribu musuh, maka dua orang akan menaklukan sepuluh kali lipatnya Cu Tong Liang titik garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sadar bahwa ia tidak dapat mencegah Liu Yook Entah bagaimana nanti reaksi Liu Yook kalau melihat bendera-bendera dengan huruf suci Yang dikibarkan di segenap pelosok sentin sebagai penangkal pengaruh buruk alam maupun roh jahat? Tidakkah Liu Yook akan mengkritiknya sebagai pemberhalaan benda-benda mati? Bagaimana nanti reaksi Liu Yook kalau mendengar pembicaraan orang-orang sentin yang menghubung-hubungkan segala sesuatunya dengan makhluk-makhluk suci di langit? Bagaimana reaksi Liu Yook bila ia melihat toko ban ke liong yang laris dikunjungi orang-orang yang ingin mencari sosok patung untuk dipuja? Dan bagaimana pula reaksi penduduk sentin kalau melihat sikap Liu Yook? Cu Tong Liang ngeri membayangkannya Ketika itulah Liu Yook berkata dengan kalem, agaknya memahami gejolak hati Cu Tong Liang Kakak Liang, kakak Liang Kakak khawatir aku akan berpidato di tengah-tengah jalan atau di tengah pasar, mengkritik orang-orang sentin? Cu Tong Liang cuma nyengir sambil melanjutkan sarapan paginya Dalam hati, ia memang ngeri membayangkan Liu Yook benar-benar akan bertindak demikian di sentin Kata Liu Yook pula, tidak Nanti kakak Liang hanya akan melihat wadah kasarku ini menyusuri lorong demi lorong di sentin Mengikuti kemana langkah Paman Kian tertuju Dan mungkin Paman Kian akan mengajak wadah kasarku ini sedikit dimanjakan di Warung Bubur Kacang tempat kegemaran Paman Kian Bukankah begitu, Paman? Biarpun Tabib Kian sedang agak murung, namun mendengar pertanyaan Liu Yook itu dia pun tertawa kecil Katanya, pasti aku yang mempromosikan Bubur Kacang itu kepadamu, ayok Dia pernah kuajak ke sana Sementara Cu Tong Liang menangkap arti terselubung yang lain dalam kata-kata Liu Yook itu Pikirnya, hem, dia hanya menjanjikan wadah kasarnya yang tidak melakukan apa-apa yang membahayakan Dia tidak menjanjikan tentang manusia sejatinya alias rohnya apakah akan melakukan sesuatu atau tidak di alam batin Tetapi biarlah Asal wadah kasarnya tidak melakukan sesuatu di sentin, biar manusia sejatinya mau jungkir balik di alam batin pun terserah Setelah sekian bulan berjalan bersama Liu Yook, sedikit banyak Cu Tong Liang paham juga tentang jalan pikiran Liu Yook Itu justru memiliki kekuatan yang berjuta-juta kali lipat dari wadah kasar yang terdiri dari darah, daging, tulang dan otot-otot itu Karena ketidakpahameinnya akan kekuatan batin inilah yang membuat Cu Tong Liang sampai berpikir Asal wadah kasarnya tidak melakukan apa-apa, terserahlah kalau manusia sejatinya mau jungkir balik atau melakukan apapun asal dalam batin saja Ketiga orang itu pun kemudian bersiap-siap untuk berangkat Tapi kian tidak membawa kotak obatnya, yang dianggapnya takkan banyak berguna lagi Ketika mereka sudah melangkah di padang ilalang yang luas itu, diguyur cahaya matahari pagi yang hangat kemasan, sedikit banyak kemurungan tapi kian agak tersapu bersih juga Liu Yook diam-diam membatin, inilah manusia alamiah Gembira dan sedih tergantung kepada situasi alam sekitarnya, kepada sikap orang terhadapnya Ketika memasuki kota Sengtin, dan melihat bendera-bendera kerajaan langit berkibar di mana-mana Cu Tong Liang diam-diam memperhatikan bagaimana sikap dan air muka wadah kasar Liu Yook ini Ternyata air muka wadah kasar itu hanya berkerut sedikit talisnya, tetapi tidak menampakkan lebih dari itu, dan tidak mengucapkan apa-apa Sementara Cu Tong Liang tidak menyadari bahwa alam batin Liu Yook sudah bertindak dan menimbulkan kepanikan dasyat pada penghuni-penghuni alam gaib yang selama ini menguasai jiwa dan pikiran orang-orang Sengtin Kepanikan di alam gaib yang akan segera tercermin di alam kasar yang menjadi bayangannya Di rumah keluarga Yao, suasananya seperti biasa Yao Kang Beng, salah seorang kepercayaan guru Wang, sudah bersiap-siap dengan jubah putihnya dan banyak benda suci di kantong bajunya, bersiap menghadap Wang Lu Siok Yao Sin Lan nampak semakin sehat sejak ia dibebaskan dari kewajiban ikut dari kelompok penari Gadis itu nampak sedang berjalan-jalan di kebun bunga di samping rumah, diiringi gadis cilik pembantunya Yao Pek Hoat, ayah Yao Kang Beng dan Yao Sin Lan, yang baru saja pulang dari berniaga di kota Tiang An, siap-siap pergi ke tokonya dan membuka tokonya untuk memamerkan barang-barang dagangan yang dibawanya dari Tiang An, kota kuno bersejarah itu Tetapi harapan yang mengebu-gebu dari saudagar kawakan itu jadi sedikit surut Ketika mendengar kata-kata istrinya, orang-orang sentin sekarang lebih suka membelanjakan uang mereka untuk membeli barang-barang yang ada khasiat gaibnya Misalnya, patung-patung porselen Ban Keliong yang melambangkan makhluk-makhluk gaib di Kerajaan Langit Ah, Ban Keliong, dia pernah pinjam uangku Kalau ku tagih uangnya di Angotot berkata bahwa dia pernah membayarnya Memangnya dia anggap aku pikun? Kalau dia sudah bayar, kok di buku catatan keuanganku tidak tercatat? Tetapi hati-hati sekarang dengan Ban Keliong, suamiku Kau tidak boleh berlaku kasar kepadanya, atau kau akan membuat marah banyak warga sentin Loh, kenapa? Sebab orang banyak percaya bahwa Ban Keliong ini sekarang sering dihubungi oleh dewa saat Dia mengerjakan arca porselennya Dia sering mimpi ditampaki dewa ini atau dewa itu, lalu dibuat patungnya Setelah patungnya jadi, eh, tahu-tahu ada orang yang membelinya dengan harga mahal Katanya orang itu beberapa malam sebelumnya juga melihat tokoh gaib yang sama dengan yang dibuat patung itu Lalu bertekad mencari patungnya untuk memujanya Oh, begitu? Jadi sekarang Ban Keliong tidak sekedar membuat fas bunga atau mangkuk-mangkuk indah Tetapi mengaku dihubungi dewa segala? Hati-hati kalau bicara begitu dihadapan orang lain, desis nyonya Yeo kuatir Bahkan dihadapan anak kita sendiri Dia sudah menjadi penganut sekte baru itu, bahkan menjadi salah seorang yang terkemuka Dia menjadi salah seorang pembantu kepercayaan guruang Yeo pekhoat mengangkuk-angkuk Kota ini sudah banyak berubah, tidak seperti setahun yang lalu ketika ku tinggalkan Tetapi biarlah, aku justru bisa memanfaatkan kedudukan terhormat Abeng sekarang ini untuk memperlaris dagangan yang ku bawa dari kota Tiang'an Akanku suruh Abeng bilang bahwa beberapa barang daganganku dari Tiang'an itu adalah benda keramat milik orang suci atau pendekar sakti zaman dulu Ada khasiat kegaibnya Pasti daganganku akan selaris dagangannya ban keliong, hihihi Tanda petik Apa yang kau bawa dari Tiang'an, suamiku? Sebagian besar barang dagangan biasa, tetapi ada beberapa yang bisa laku buat yang keranjingan hal-hal aneh atau gaib Misalnya, ku bawa beberapa buah tameng, tombak dan senjata-senjata model kuno lainnya Betul-betul kuno Beberapa ratus tahun umurnya? Yeo pekhoat tertawa, ah, itu baru berumur beberapa bulan Buatan tukang-tukang besi di Tiang'an Tetapi sengaja dibuat seperti kuno, agar tinggi harganya Tetapi ku ketahui siasat tukang-tukang logam itu dan aku berhasil menawar murah Sekarang akan ku jual mahal di sengtin, hihihi Perbincangan pasangan suami istri usia senja yang sudah setahun tak bertemu itu pun tiba-tiba terputus ketika Yeo Kang Beng masuk ke ruangan itu dengan wajah tengah-engah tegang Lalu tiba-tiba saja ia berlari ke dinding untuk mengambil pedang yang tergantung di dinding, yang dengan terhunus hendak dibawanya keluar Nyonya Yeo kaget, kuatir Yeo Kang Beng mencelakai adiknya lagi Kalau kemarin-kemarin hanya dengan tangan kosong, jangan-jangan hari ini akan menggunakan pedang? Cepat nyonya Yeo bangkit dan memegangi lengan anak lelakinya Ada apa, Abeng? Ada apa? Disela-sela engah napasnya, Yeo Kang Beng menjawab, ada siluman jahat di kebun bunga Siluman itu sakti, harus kubunuh dengan pedang yang telah dimanterai oleh guru Wang ini Nyonya Yeo kaget, pegangannya di lengan anaknya semakin kuat Siluman apa? Jangan mengigau, nak Mana ada siluman di siang bolong begini? Sungguh, ibu, aku melihatnya dia bersisik hijau dan berambut merah Matanya sepertinya lah api lidahnya yang bercabang terjulur sampai ke tanah Dia ditemani makhluk jahat lainnya berwujud katak besar yang bisa bicara Yeo Kang Beng terus melangkah, biarupun lenganannya dipegangi kuat-kuat oleh ibunya Makan nyonya Yeo jadi terseret oleh Yeo Kang Beng Dalam hati ibu tua itu ada semacam bisikan agar dia terus memegangi anaknya Sebab kalau dibiarkan saja akan menimbulkan bencana besar Lepaskan aku ibu Ibu memperlambat geraku, nanti kedua siluman itu keburu lari Tidak ada siluman di rumah ini, nak Sadarlah, silumanlah Ibu tidak melihatnya sebab itu tidak mempunyai matuk ketiga yang dapat menembus ke alamnya para siluman Aku memilikinya, baru semalam aku mendapatkannya setelah bermeditasi di depan patung dewa bermata tiga Tak peduli alasan apaun yang dikemukakan Yeo Kang Beng Ibunya tetap menuruti bisikan aneh dalam hatinya untuk terus memegangi Yeo Kang Beng Biarpun terseret-seret Mereka tiba di kebun bunga di samping rumah Yeo Kang Beng menuding dengan pedangnya ke Pengah-tengah kebun bunga sambil berkata Lihat, ibu, itulah kedua siluman yang ku katakan tadi Yang dikhawatirkan oleh nyonya Yeo pun terbukti Karena yang dituding sebagai dua siluman itu ternyata adalah Yeo Sinlan dan bujang wanita ciliknya yang bernama Hang Hang Keruan pegangan tangan nyonya Yeo semakin kuat Abeng, mereka adalah adikmu dan Hang Hang, coba lihat baik-baik Mereka adikmu dan Hang Hang, bukan siluman Siluman itu telah menyihir metu ibu sehingga metu ibu telah dikelabungi mereka Mereka siluman, aku tahu Aku melihat dengan metu ketigaku Itu adikmu, bukan siluman Ilmu gaibmu itulah yang menyesatkan pandangan munyonya Yeo ngotot Suamiku, bantu aku Yeo Pek Hoat yang lama meninggalkan Seng Tin dan kurang paham perubahan-perubahan di kota kelahirannya Benar-benar heran melihat kelakuan istri dan anak laki-lakinya itu Namun ia melihat gawatnya keadaan, dan ikut memegangi Aok Heng Beng sambil berteriak-teriak mencegah Biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, namun tubuhnya masih cukup sehat, masih mampu menempuh perjalanan jauh ketianan, dan kekuatannya membuat Yeo Kang Beng tertahan langkahnya Sedangkan nyonya Yeo sambil memegangi anak laki-lakinya, juga meneriaki anak perempuannya, Sin Lan, cepat lari Yeo Sin Lan dalam beberapa hari ini baru saja merasa agak gembira melihat perubahan sikap kakaknya yang sedikit demi sedikit membaik Ia juga senang bahwa ia dibebaskan dari kewajiban menari bagi dewa yang ternyata mustahil sempurna tanpa kerasukan penari langit padahal Yeo Sin Lan tidak pernah kemasukan penari langit itu Kini melihat kakaknya berwajah beringas dengan pedang di tangannya, dipegangi ayah ibunya yang menyuruh Yeo Sin Lan lari, gadis itu pun bingung dan sedih Kenapa dengan kakaknya? Kakaknya yang selama beberapa hari ini sudah membaik sikapnya, adakah sekarang tiba-tiba kembali begitu membencinya sampai membawa-bawa pedang segala? Saking bingung dan sedihnya menghadapi perubahan yang tidak diduga-duga itu, Yeo Sin Lan malah berdiri mematung saja tidak cepat-cepat lari Padahal ayah ibunya yang sudah tua itu bagaimanapun tak bisa terus-menerus memegang Yeo Kang Beng yang meronta semakin kuat dan semakin beringas wajahnya Sin Lan, cepat lari teriak nyonya Yeo pula Yeo Kang Beng pun berteriak, ibu, ayah, lepaskan aku Nanti kedua siluman itu keburu lari Yeo Sin Lan masih juga kebingungan, belum juga lari Tetapi saat itu, tiba-tiba di samping Yeo Sin Lan sudah muncul si nenek bungkuk yang ditemui Yeo Sin Lan beberapa hari yang lalu Nenek itu langsung saja menyeret pergi Yeo Sin Lan dan Pembantu ciliknya sambil berkata, selamatkan jiwa kalian Digandeng si nenek yang tidak diketahui bagaimana datangnya Yeo Sin Lan dan Hang Hang dibawa berlari menyeberangi halaman samping itu lalu ke halaman depan Yeo Kang Beng mengejar, meskipun langkahnya berat karena diganduli kedua orang tuanya yang tetap memegangi lengan kanan dan kirinya Lepaskan aku, ayah, ibu Siluman-siluman itu keburu kabur Sadar, nak, sadar tangis nyonya Yeo Oh, langit, tolong sadarkan anakku Bukannya sadar, Yeo Kang Beng tiba-tiba malah sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan pegangan ayah ibunya Gerakannya begitu kuat, sehingga pegangan kedua orang tuanya mengendor Ketika Yeo Kang Beng dengan kasar menggerakkan tubuh sekali lagi, kedua orang tuanya sampai terjatuh ke tanah Langkah Yeo Kang Beng kini tidak terhambat lagi untuk memburu Yeo Sin Lan dan Hang Hang yang kini sudah mencapai pintu halaman depan Mereka sedang hendak membuka pintu halaman depan Yeo Kang Beng yang sedang memburu itu tiba-tiba bersikap ketakutan dan berteriak, jangan buka Hei, jangan buka Tetapi pintu itu sudah terbuka, dan di depan pintu berdirilah Tabib Kian, Liu Yok dan Cutong Liang Sebenarnya Tabib Kian baru saja mengangkat tangannya hendak mengetuk pintu, tapi sudah lebih dulu terbuka dari dalam Yeo Kang Beng yang beringas dengan pedang di tangannya, ketika menatap Liu Yok tiba-tiba menutupkan lengan kirinya di depan matanya, seolah amat silau, melangkah mundur sambil ketakutan Lalu tiba-tiba ia membalikan tubuhnya sambil lari terbirit-birit meninggalkan rumah itu lewat pintu yang lain Yeo Kang Beng lari meninggalkan rumah, dan di jalanan orang-orang minggir dengan kaget melihat membantu kepercayaan guru Wang ini memegangi pedang terhunus Ia berlari-lari menuju ke rumah almarhum guru Silat Siu Kuan yang di siang hari pintunya selalu terbuka lebar, karena tempat itu sudah menjadi semacam rumah ibadah untuk pengikut-pengikut Wang Lu Siu Kedatangan Yeo Kang Beng yang menggemparkan itu tentu saja membuat orang-orang di rumah ibadah itu bertanya-tanya dalam hati Sementara Yeo Kang Beng terus menerobos ke bagian dalam bangunan itu, dan ketika bertemu dengan Eka Yam Lem dan Cio Bian Li, ia langsung berteriak, Kakak Lem, gawat Rumahku dimasuki dan dikuasai siluman-siluman keluarga ku disandra oleh siluman-siluman jahat itu Mana guru Wang? Guru Wang harus segera menggunakan ilmu doanya untuk menolong keluarga ku Eka Yam Lem dan Cio Bian Li buru-buru menangkapnya, sambil mengatakan bahwa guru Wang masih bersemedi dan belum bisa ditemui Sementara itu, di rumah keluarga Yeo, suasana menakutkan dengan mengamuknya Yeo Kang Beng, sekarang terasa agak aman setelah Yeo Kang Beng pergi Namun Nyonya Yeo cemas juga membayangkan apa yang terjadi di luar sana, di jalanan, dengan anak laki-lakinya yang berlarian panik dengan pedang di tangan Suamiku, coba susul abeng dan tenangkan dia kata Nyonya Yeo yang mukanya masih pucat dan berkeringat karena takut dan tegangnya tadi Yeo Pek Hoat agak ragu, tetapi ia melangkah juga Sebelum suaminya melangkai ambang pintu, Nyonya Yeo menambahkan pesan, cari beberapa orang untuk membantu Mungkin kau perlu menemui guru muda Pang lebih dulu Guru muda Yeo Pek Hoat agak asing dengan istilah itu setelah sekian lama meninggalkan Seng Tin Maksudku, Pang Sebun, yang punya toko rempah-rempah dan bumbu-bumbu di pojok pasar itu lho Tanda petik Oh yang adiknya jadi tukang besi itu? Benar Setelah Yeo Pek Hoat pergi, tabib kian yang baru datang itu pun bertanya Nyonya, ada kejadian apa di sini? Nyonya Yeo merasa serba salah Ia paling tidak suka kalau ribut-ribut dalam keluarganya sampai diketahui orang luar, apalagi menyebar luas dan menjadi gosip Dulu, peristiwa Yeo Kang Beng memukuli adiknya pun hendak dicobanya menutup-nutupinya dengan menyogok sejumlah orang yang menjadi saksi metu kejadian itu dengan uang tutup mulut Tabib kian termasuk yang disogoknya dengan uang, dititipkan lewat siow yang BWE Nyonya Yeo menganggap keributan dalam keluarga itu dapat menyuramkan pamer keluarga Yeo Tak terduga, selagi peristiwa yang dulu saja belum sepenuhnya dilupakan orang Sekarang tabib kian bertiga muncul di saat Yeo Kang Beng bertingkah seperti orang gila Pertanyaan tabib kian tadi benar-benar susah, dijawab Maka Nyonya Yeo tidak menjawab, malahan balik bertanya, tabib kian, ada keperluan apa kes ini? Tabib kian mengeluarkan kantong uang pemberian Nyonya Yeo melalui siow yang BWE beberapa waktu yang lalu, yang isinya masih utuh karena tidak diambil sedikitpun oleh tabib kian Nyonya, aku berterima kasih untuk perhatianmu, tetapi aku tidak tahu apa gunanya uang sebanyak ini Nyonya kirimkan kepada aku Bukankah ada sepucuk suratku sertakan O-O-O, itu maksudnya? Kalau hanya itu, dengan senang hati aku akan melakukannya untuk Nyonya, tanpa mengharapkan imbalan Aku hanya mau menerima imbalan untuk obat-obatku dan jasa pengobatanku, sebab memang itulah pekerjaanku Nyonya Yeo tidak mau menyebut untuk apa uang itu, karena malu kepada coat Tongliang dan Liu Yook yang belum dikenalnya Begitu pula dalam sahutannya tabib kian tidak menyebut-nyebut untuk apa uang itu, melindungi muka Nyonya Yeo Nyonya Yeo menatap Cu Tongliang dan Liu Yook dengan agak curiga, curiga jangan-jangan kedua orang asing ini sama dengan pemeras-pemeras yang sudah menghabiskan banyak uang Nyonya Yeo untuk uang tutup mulut Terpaksa tabib kian menjelaskan Kalau Nyonya ingin kedua temanku ini untuk tutup mulut akan apa yang dilihatnya tadi, mereka akan tutup mulut Tanpa upah, bukan kebiasaan mereka mencerita-ceritakan rahasia keluarga orang Aku kenal mereka Nyonya Yeo menganggup canggung, ingin berterima kasih terang-terangan, namun terlalu merasa gengsi, katanya, baiklah Uang ini ku terima kembali, dan jangan bilang aku tak tahu, berterima, maksudku, berbuat baik Aku sudah memberi, kau yang tidak mau terima, dan maafkan aku karena aku sedang banyak kesibukan, aku belum dapat menerimamu Sinlan, Hang Hang, ayo masuk Lalu masuklah Nyonya itu dengan gaya anggun ke dalam rumahnya sendiri, diikuti Yeo Sinlan dan Hang Hang Begitu saja meninggalkan tabib kian bertiga di halaman Tabib kian berdiri termangu-mangu, lalu katanya, luar biasa Ia berusaha sekuat tenaga memberi kesan kepada orang lain bahwa keluarganya sangat harmonis, serba beres, tidak pernah terjadi apa-apa Ia menjadikan dirinya sendiri tembok tinggi untuk menutupi pandangan orang luar terhadap sekeluarganya Apa tidak lelah bersikap begitu bertahun-tahun? Kata Cu Tong Liang, ku kira, sedikit banyak semua orang punya sifat seperti itu Ingin menutupi kejelekan diri sendiri, keluarganya sendiri, atau kelompoknya sendiri Betul, kakak Liang, itu normal Asal jangan sampai menjadi tembok keangkuhan sehingga menolak pertolongan dari luar yang tulus, padahal sedang membutuhkan pertolongan itu Sekarang kita kemana, paman kian? Kemana lagi kalau bukan ke warung bubur kacang? Di halaman belakang rumahnya, akun sedang asik bermain-main sendiri Boneka porselen AHWE ditaruh berdiri beberapa langkah di dekatnya dan itulah satu-satunya teman bermainnya Tidak ada anak-anak sentin yang berani bermain-main dengan akun, ngeri kena akibat buruk Anak sentin terakhir yang berani bermain dengan akun ialah Aboan, anak si tukang peti mati Ciok Jan Lim Dan semua sudah tahu nasib Aboan Gadis cilik itu dijanjikan oleh Aboan untuk diajak bermain-main ke taman indah dan ternyata Aboan lalu meninggal dunia Tetapi juga tidak ada orang sentin yang berani memprotes langsung kepada akun maupun kepada orang tuanya Memprotes akun sama dengan memprotes AHWE sama dengan memprotes kerajaan Gep yang mempunyai kuasa mutlak atas nasib manusia dan bisa amat gawat akibatnya Selagi asik bermain, tiba-tiba wajah akun menjadi tegang dan ia memiringkan kepalanya seperti mendengarkan sesuatu Boneka porselen AHWE diambilnya dan mulut boneka ditempelkan ke kupinya Habis mendengarkan AHWE akun meninggalkan keasikan bermainnya, melangkah masuk ke dalam rumah untuk menjumpai ayahnya dan berkata dengan ada memerintah Ayah, keamanan kota ini terancam AHWE baru saja bilang bahwa saat ini Beng Hek HOU sudah masuk kota bersama dua pembantunya, siap menyebarkan kejahatan dan bencana Sekarang mereka ada di warung bubur kacang Pangsebun sedang bersiap-siap pergi untuk membuka warungnya, tetapi mendengar kata-kata putrinya Ia langsung mengambil tombaknya lalu menuju ke tempat berkumpulnya pengawal-pengawal kota Biarpun yang bicara hanya akun, namun Pangsebun seyakin orang-orang sentin lainnya bahwa perkataan akun adalah sabda dewa yang tabu untuk dibantah Di tempat berkumpulnya para pengawal kota ada 10 orang pengawal yang sedang duduk-duduk mengobrol, diterdapat adik Pangsebun Ini, dengan senjatanya yang khas sebagai seorang tukang besi, yaitu martil besi Mereka heran melihat kedatangan Pangsebun yang bergegas dan berwajah sungguh-sungguh Dan sebelum mereka berkata apa-apa, Pangsebun sudah berkata Ah Yong, siagakan seluruh pengawal maupun sukarelawan yang mau membantu Bahkan kalau perlu bekerja sama dengan Louis Kong Sim serta teman-temannya juga tidak apa-apa Awasi seluruh kota Perketat penjagaan di seluruh kota, sebab Benghek HOU sudah menyusup masuk kota ini Orang-orang itu berlompatan bangun sambil menyambar senjata masing-masing Tak lupa mengenakan segala macam jimat pelindung dan penambah keamanan pemberian Wang Lu Siok Kemudian Pangsebun menunjuk dua di antara para pengawal itu untuk mengikutinya ke warung bubur kacang guna meringkus Benghek HOU Dua orang yang dipilih itu yang dinilai paling tinggi kemampuannya Mereka lah pengawai-pengawal yang mudah berjalan di api, memanjat gelok bersusun Dan yang penting, dapat bertempur dengan kemampuan yang bukan kemampuan mereka sendiri Melainkan kemampuan lain yang jauh lebih dasyat dari kemampuan normal mereka Demikianlah Pangsebun bertiga menuju ke warung bubur kacang, demi menjalankan perintah HHW lewat akun Sementara itu, di warung bubur kacang, Tabib Kian bersama Cutong Liang sedang menikmati Bubur kacang yang lezat, memakai sendok-sendok kecil dari kayu Liu Yook begitu menikmatinya, sampai ia naikkan satu kakinya di bangku warung Ketika itulah Cutong Liang kebetulan melongo keluar pintu dan melihat Pangsebun serta dua pengawal kota sedang berjalan tergegas dengan wajah amat bersungguh-sungguh dan senjata-senjata di tangan Cutong Liang heran, ada apa sehingga Pangsebun bersikap siap tempur macam itu Sebagai teman, Cutong Liang merasa perlu menawarkan bantuannya Ia tinggalkan meja dan menuju ke pintu sambil berseru Saudara Pang, ada apa? Adalah di luar dugaan Cutong Liang, bahwa Pangsebun mendadak menuding arah Cutong Liang sambil berseru Beng Hek Hau, kau sudah diusir dari kota ini, sekarang berani kemari lagi Kota ini bukan lagi makanan empukmu, melainkan sekarang siap menghajarmu Mula-mula Cutong Liang menyangka bahwa Pangsebun menuding seseorang di belakangnya, dan orang yang di belakangnya itu adalah Beng Hek Hau Maka dengan sigap Cutong Liang melompat menjauhi ambang pintu sambil memutar tubuh, untuk menghadapi Beng Hek Hau Ternyata ia tidak melihat Beng Hek Hau, dan lebih kaget lagi ketika melihat Pangsebun tetap menghadapinya dengan garang Jangan coba-coba lari, Beng Hek Hau Beberapa waktu yang lalu kau bisa lolos, sekarang jangan harap bisa lolos Saudara Pang, tidakkah kau mengenalku? Aku Cutong Liang, sahabatmu Kau sudah membunuh Cutong Liang sahabatku? Bagus, bertambah kuat alasanku untuk membunuhmu Lalu sambil membentak, ujung tombak Pangsebun meluncur ganas ke leher Cutong Liang Ketika Cutong Liang menghindar, pangkal tangkai tombak berganti menyambar dasyat Sambil mengelak, Cutong Liang heran bukan main melihat kelakuan Pangsebun itu Panutan kota Sengtin ini kok begini tindakannya? Seperti orang tidak sadar Cutong Liang dikira Beng Hek Hau, dan ketika Cutong Liang menjelaskan siapa dirinya, malah dikiranya Beng Hek Hau mengaku sudah membunuh Cutong Liang, aneh betul Sudah gila kah Pangsebun? Heran atau tidak heran, Cutong Liang benar-benar harus bekerja keras menyelamatkan diri dari labrakan Pangsebun yang makin lama makin ganas Secara normal, Cutong Liang jauh lebih terlatih berkelahi dari Pangsebun Cutong Liang adalah mantan perwira kaisar yang sudah berpengalaman dalam ratusan pengalaman berbahaya Tetapi Cutong Liang sadar bahwa sejak awal segalanya sudah tidak normal Pangsebun sampai mengira Cutong Liang sebagai Beng Hek Hau itu saja sudah tidak normal Sebelumnya juga Cutong Liang sudah menjumpai kejadian tidak normal di rumah keluarga Yao Di mana Yao Kang Beng menyangka adik perempuannya dan pembantunya sebagai dua siluman Dan dalam pertarungannya dengan Pangsebun sekarang, juga tidak berjalan secara normal Cutong Liang harus berpontang-panting menyelamatkan diri dari serangan membadai Pangsebun Cutong Liang amat cepat geraknya, tetapi Pangsebun lebih cepat Pangsebun begitu cepat sehingga seolah berubah menjadi manusia berlengan tiga pasang dan memegang tiga tombak, saking cepat gerakannya Cutong Liang yang sedikit banyak tahu keandahan Pangsebun, tahu bahwa saat itu Pangsebun sudah berada total di bawah pengaruh sesuatu yang oleh Pangsebun Sering diceritakan sebagai pendekar tombak dari abad silam Banyak orang-orang di pinggir jalan menonton perkelahian itu Tidak sedikit yang sambil berkomat-kamit membaca penolak doa penolak siluman ajaran Wang Lu Siok Atau sekedar memegangi benda suci di depan tubuh sebagai pelindung diri Cutong Liang yang sedang amat terdesak itu melihat di antara penonton banyak pengawal-pengawai kota yang sudah dikenal Cutong Liang Kepada mereka, Cutong Liang berteriak, Hi, bantu aku sedikit Jelaskan kepada guru muda Pang kalian bahwa aku bukan Beng Hek Hao, aku adalah sahabat kalian, sahabatnya juga Karena sambil berbicara, konsentrasinya dalam pertarungan sedikit mengendor Maka pundaknya tersodok keras oleh hujung tombak Pangsebun sehingga Cutong Liang sempoyongan Belum sempat berdiri tetap, kaki Pangsebun menghujam keras ke perut Cutong Liang sehingga Cutong Liang terbungkuk dan terpental beberapa langkah di tanah Pangsebun berseru, mampuslah sekarang kau, Beng Hek Hao Ia melompat dan tombaknya meluncur dengan ujungnya ke bawah, siap memaku tubuh Cutong Liang dengan permukaan tanah Penonton-penonton di tepi jalan bersorak mendukung Pangsebun, sebab dimati mereka yang kelihatan adalah Beng Hek Hao, bukan Cutong Liang yang mereka kenal Ketika Cutong Liang berteriak Teriak tadi, yang terdengar di kuping mereka bukan kata-kata seperti yang diucapkan Cutong Liang, melainkan ancaman Beng Hek Hao, bahkan geram yang mirip suara macan Namun saat ujung tombak Pangsebun hampir menembus dada Cutong Liang, dan tak ada kesempatan sedikitpun bagi Cutong Liang untuk menyelamatkan nyawanya Pangsebun tiba-tiba melihat bahwa yang hendak ditikamnya itu adalah Cutong Liang, bukan Beng Hek Hao Sekuat tenaga Pangsebun yang amat kaget itu berusaha menyimpangkan ujung tombaknya Gerakan yang terlalu spontan dan tanpa persiapan itu membuat tubuh Pangsebun terbanting ke samping dan bergulingan, tetapi tombaknya tidak mengenai Cutong Liang Tertatih Pangsebun bangkit duduk, dengan terheran-heran ia menanyai Cutong Liang, Saudara Cu, apa yang terjadi? Di mana Beng Hek Hao? Cutong Liang pun garuk-garuk kepala karena sama bingungnya dengan Pangsebun Dengan agak jengkel Cutong Liang menjawab, tidak ada Beng Hek Hao di sini Dari tadi ku duduk di warung bubur kacang itu dan tidak ku lihat Beng Hek Hao Saudara Pang, yang baru saja yang kasarang mati-matian dan amat sengit adalah aku, bukan Beng Hek Hao Apa? Ya, begitulah Tanya orang-orang itu, kata Cutong Liang sambil menuding orang-orang sentin yang tadi menyaksikan perkelahian Pangsebun menyapukan pandangan ke arah orang-orang itu, dengan suara bimbang karena meragukan kewarasan otaknya sendiri Saudara-saudara warga sentin, apa yang kalian lihat tadi? Apakah kalian melihat aku bertempur dengan Beng Hek Hao, atau dengan Cuon Cu ini? Orang-orang yang ditanya juga bingung, sebab mereka pun tadi melihat Pangsebun bertempur melawan Beng Hek Hao Entah bagaimana, tahu-tahu Beng Hek Hao-nya berubah jadi Cu Tong Liang yang mereka kenal Perubahan pandangan yang tak masuk akal itu membuat mereka hanya bisa membungkam ketika ditanya Pangsebun Orang-orang itu tercekam dalam kebingungan masal, dan tanpa menjawab pertanyaan Pangsebun, satu demi satu mereka mengeloyor pergi Yang paling bingung sebenarnya adalah Pangsebun sebab keterangan tentang Beng Hek Hao itu diperoleh dari akun putrinya, dan akun memperolehnya dari AHWE Sedangkan AHWE adalah jurubicara kerajaan dewa-dewa di langit, lalu siapa yang bohong? Akun, AHWE, atau para dewa? Sementara itu, di dalam warung, Tabib Kian juga terheran-heran tetapi keheranannya ditujukan kepada Liu Yook, lewat sorot matanya yang tak habis mengerti Sebab beberapa menit yang lalu, Tabib Kian melihat Liu Yook memandang keluar jendela warung dan berkata perlahan Kalian, makhluk-makhluk keparat yang membingungkan pikiran manusia dan mengacaukan panca indera, kalian ku belenggu Selubung gaib kalian atas pikiran dan panca indera orang-orang ini, ku koyakan hancur Tabib Kian bertanya-tanya dalam hati, kepada siapa Liu Yook berbicara? Apakah kata-katanya ada hubungannya dengan pangsebun yang pulih pikirannya dan panca inderanya sehingga tidak lagi menganggapnya sebagai bengheha'u? Jadi kalau begitu, yang dilakukan Liu Yook itu adalah suatu kegiatan yang menimbulkan dampak kuat di alam gaib Di alam kasar hanya tindakan amat sepele, hanya berbicara ke udara kosong di luar jendela Yang membuat Tabib Kian masih ragu, ialah karena Liu Yook melakukan semuanya itu dengan gaya yang tidak anggun sama sekali Bahkan waktu mengucapkan juga mulutnya masih ada bubur kacang yang belum ditelan kakinya masih di atas bangku Dan habis mengucapkan itu dia meneruskan makan bubur kacangnya dengan gaya tidak terjadi apa-apa Soalnya Tabib Kian membayangkan kalau seorang ahli ilmu Gep memperaktekan ilmunya, biasanya pakai sesajen, melakukan gerak-geriknya dengan gaya, bukan seperti Liu Yook yang senaknya Sementara itu, di luar warung, Pangsebun telah membangunkan Cu Tongli yang disertai permintaan maaf tak habis-habisnya Biarpun masih mendongkol, Cu Tongli yang memaafkannya juga Saudara Cu, kemana saja kah selama beberapa hari ini? Cu Tongli yang berdebar-debar ingat pengalamannya menolong Xiao Hiang BWE Entah Pangsebun dan orang-orang Sengtin lainnya mengetahuinya atau tidak? Jawabnya, aku di rumah Tabib Kian Sekarang Saudara Cu ke Sengtin untuk apa aku? Hanya mengantarkan paman Tabib Aku heran bisa terjadi peristiwa seperti tadi Aku penasaran dan ingin memperoleh jawaban Saudara Cu, kataku punya teman yang agak paham soal-soal aneh ini Yang namanya Liu Yook Maukah Saudara mengantarku menemuinya? Cu Tongli yang merasa agak geli dalam hati mendengar kata-kata Pangsebun itu Cu Tongli yang yang sekian lama sama-sama Liu Yook Belakangan ini sedang condong mengagumi Wang Lu Siok Sementara Pangsebun yang bahkan sudah diajari beberapa macam ilmu sakti oleh Wang Lu Siok Agaknya malah mulai tertarik kepada Liu Yook meskipun baru mendengar namanya Ada yang tersembunyi dalam hati Pangsebun ialah Ia mulai merasakan ajaran Wang Lu Siok itu ada yang kurang beres Cuma kurang beresnya di bagian yang mana, Pangsebun belum jelas Sahut Cu Tongli yang, Saudara Pang, saat ini Saudara Liu sedang duduk di dalam warung Pangsebun nampak bergeirah sekali Aku ingin berbicara dengan Guru Liu Tanda petik Jangan memanggilnya Guru kepadanya, dia tidak suka Tanda petik Lalu harus panggil apa? Panggil saudara seperti antara kita Pangsebun mengangguk sambil melangkah ke dalam warung Dengan isyarat gerakan tangannya, ia menyuruh kedua orang pengawal kota yang mengikutinya tadi pergi Ketika Pangsebun hendak melangkah masuk ke dalam warung, Cu Tongli yang kembali memperingatkannya Tombakmu lebih baik jangan dibawa masuk, Saudara Pang Saudara Liu juga tidak senang melihat senjata Kalau senjata untuk membelah diri atau membelah hak, dia tetap tidak suka Baginya, senjata tetap senjata, tetap saja alat untuk membunuh Aneh benar orang ini, kata Pangsebun hanya dalam hatinya Namun ia tidak membawa masuk tombaknya, melainkan disandarkannya di ambang pintu sebelah luar Tiba di depan meja tempat Liu Yook dan Tabib Kian masih makan bubur kacang Cu Tongli yang memperkenalkan Saudara Liu, ku kenalkan kepadamu Saudara Pang, tokoh terkemuka di kota ini Dan Saudara Pang, inilah Saudara Liu Yook Liu Yook duduk senaknya menghadapi penguasa-penguasa Gep di Sentin kini ketika berhadapan dengan makhluk darah daging Pangsebun Memberikan sikap hormat yang selayaknya Ia membungkuk hormat sambil menjura, salamku untuk kakak Pang Tanpa bertele-tele Liu Yook langsung menunjukkan sikap persaudaraannya dengan memanggil kakak kepada Pangsebun Pangsebun merasakan jiwanya hangat segar oleh sikap Liu Yook itu Aku merasa sangat beruntung berjumpa dengan pemegang rahasia langit seperti Saudara Liu Yook Jangan menyanjungku, kakak Pang, sanjunglah yang maha menganugerahkan pengetahuan itu kepada umat manusia Silakan duduk Pangsebun dan Tabib Kian sudah lama saling kenal, mereka bertukar salam sebelum Pangsebun duduk Si pemilik warung dengan sangat hormat mendekati Pangsebun dan menanyakan pesanan Si tukang warung sadar, yang dihadapinya adalah seorang pembantu terpercaya dari Wang Lu Yook si utusan langit Si tukang warung khawatir kalau kurang hormat kepada Pangsebun akan mengakibatkan bencana dalam kehidupannya Apalagi si guru muda Pang ini adalah ayah dari akun yang perkataannya ditakuti orang-orang sengtin Namun, untuk pertama kalinya sejak ajaran Wang Lu Syok Dianut di kota itu Entah kenapa Pangsebun merasa risih dengan penghormatan berlebihan dari si tukang warung Perasaan Pangsebun itu mungkin karena baru saja mendengar Dari Cutong Liang tentang Liu Yook yang tidak mau dipanggil guru dan ingin bersaudara dengan semua orang Ketika Pangsebun menyebutkan pesanannya, si tukang warung dengan kegembiraan meluap-luap menyediakan pesanan itu Ia berharap warungnya akan mendapat rejeki besar karena dikunjungi orang dekat dari utusan langit Setelah duduk semuanya, langsung saja Pangsebun bertanya kepada Liu Yook Saudara Liu, ku dengar dari saudara Chu bahwa kau ini juga punya semacam kemampuan ajaib seperti guru Wang Liu Yook menggelengkan kepala Barangkali kakak Pang salah dengar Aku tidak punya kemampuan apa-apa Aku hanya sekedar menuruti pimpinannya Apa-apa yang berasal dari diriku sendiri, tak ada artinya Pangsebun bingung mendengar jawaban Liu Yook itu Sehingga Cutong Liang harus membantunya bicara Saudara Liu, saudara Pang ini sedang bingung oleh peristiwa tadi dan membutuhkan jawaban yang mudah diterima Liu Yook mengangguk dan menjawab jelas Singkatnya, peristiwa-peristiwa ganjil disengtin hari ini adalah akibat kemarahan makhluk-makhluk gaib yang menguasai kota ini Kemarahan mereka memengaruhi manusia-manusia yang mereka kendalikan Dan makhluk-makhluk gaib itu ingin menimbulkan kekacauan agar manusia-manusia saling mencelakai Liu Yook berkata begitu ringan, tanpa bersusah payah hendak menyodorkan bukti yang bisa diterima akal Ia bicara dengan sikap mau dipercaya ya syukur, tidak dipercaya ya terserah Meskipun demikian Care Liu Yook bicara, di kedalaman jiwa Pangsebun terasa ada sesuatu yang meneguhkan kata-kata Liu Yook dan membuat Pangsebun mempercayainya Pangsebun jadi berkeringat dingin mendengar berita buruk tentang kemarahan makhluk-makhluk gaib penguasa kota itu Ia membayangkan kota sentin bakal kena bencana besar Para dewa dan bidadari, para panglima langit dan bangsawan-bangsawan kerajaan langit marah tanya Pangsebun ketakutan Oh, marah kepada siapa mereka? Kepadaku, sahut Liu Yook sambil menyendok bubur kacangnya dan menyuapkannya ke mulutnya dan mengunyah dengan amat nikmat Pangsebun tercengang Liu Yook ini sedang menimbulkan amarah kerajaan langit kok begini santai sikapnya? Tidakkah Liu Yook tahu akibatnya kalau menimbulkan amarah makhluk-makhluk tak terlihat yang berkuasa atas mati hidup manusia itu? Saudara Liu, dosa besar apa yang sudah kau lakukan, sehingga menimbulkan kemurkaan mereka? Bukan aku yang berdosa, tetapi mereka Mereka pernah bersama si malaikat durhaka memberontak kepada kekuasaan yang maha kuasa, lalu terbuang dari surga Di bumi mereka menyesatkan manusia dengan berbagai agama dan filsafat palsu Dan mereka marah kepadaku, karena aku membawa bukuman hukuman yang maha kuasa, raja segala rajaku, panglima tertinggiku, untuk makhluk-makhluk jahat itu Malaikat-malaikat buangan itu Inilah yang dikhawatirkan Cu Tong Liang, sehingga ia cepat-cepat berkata Saudara Liu, kita harus menghargai orang-orang sentin dengan keyakinan mereka Aku menghormati manusia sebagai mahluk ciptaan termulia Karena penghormatanku kepada martabat manusia itulah aku sangat marah kepada mahluk-makhluk yang merampas kebebasan jiwa manusia Menunggangi manusia untuk melakukan kehendak mahluk-makhluk itu dan bukan kehendak manusia sendiri Lebih buruk lagi, menuntut manusia untuk bersujud kepada mahluk-makhluk gaib itu Saudara Liu, aku kira saudara pang sulit mengikuti jalan pikiranmu itu Cu Tong Liang mencoba mengeram Liu Yook karena khawatir pangsebun marah Tak terduga pangsebun, meskipun mukanya agak tegang dan bercat karena kata-kata Liu Yook tadi Malah berkata, tidak apa-apa, saudara cu Aku tetap bisa memahami apa yang dikatakan oleh saudara Liu Hanya dalam hatinya, pangsebun mengakui kebenaran kata-kata Liu Yook tentang mahluk-makhluk gaib yang menunggangi manusia untuk Melakukan kehendak mahluk-makhluk itu, sehingga manusianya jadi berkelakuan lain dari kepribadian aslinya Pangsebun melihat contohnya sehari-hari di Sengtin Akun puterinya yang makin berkuasa dan makin memerintah semua orang termasuk kedua orang tuanya sendiri Pangsebun merasa seolah kehilangan puterinya itu semenjak akun menjadi anak langit Juga Ye Aokeng Beng, Lui Kong Sim, Ek Yamb Lem, dan banyak orang Sengtin lainnya yang rasanya jadi berkepribadian asing Bahkan tidak terhindari, pangsebun harus mengaku jujur dalam hati bahwa dirinya pun tak terhindar dari pengaruh kepribadian asing yang sering membuat dirinya bertingkah laku di luar kemauan sendiri Contoh yang masih hangat ialah ketika tadi ia menyerang Cutong Liang dengan dasyat karena menganggap Cutong Liang sebagai Beng Hek HOU Sesuatu yang amat tidak masuk akal, tetapi nyatanya sudah terjadi Kemudian tanya pangsebun terbata-bata Saudara Liu, kalau mahluk-mahluk, eh, penguasa-penguasa kerajaan langit itu marah kepadamu Lalu apakah, apakah saudara Liu tidak akan, tidak akan, celaka? Liu Yook menggeleng ringan Tidak Kalau aku marah, barulah mereka celaka, sebab kemarahanku adalah kemarahannya Saudara tadi mengatakan, mereka itu mahluk-mahluk jahat Tetapi nyatanya mereka membebaskan Sengtin dari Beng Hek HOU yang memiliki sihir hitam Maaf ku katakan terang-terangan, kakak pang Orang-orang Sengtin seperti lepas dari mulut macan lalu masuk ke mulut buaya Macannya dan buayanya satu majikan Macan ibarat tangan kirinya, buaya ibarat tangan kanannya Pangsebun termangu, benarkah mahluk mahyuk suci yang selama ini dipuja-puja untuk menangkis kembalinya siluman-siluman Ternyata satu majikan dengan siluman-siluman peliharaannya Beng Hek HOU Cu Tongli yang sudah tegang sendiri, kuatir percakapan Liu Yook dan pangsebun itu bisa membuat panas suasana Sengtin Tiba-tiba terdengar suara di jalanan, guru muda pang Lalu nampak Kia Opek Hoat, lelaki setengah tua yang terkenal sebagai saudagar pengembara itu Lelaki setengah abad itu tengah melangkah bergegas-gegas ke warung bubur Pangsebun bangkit dan menyambut keluar pintu sebagai tanda hormat orang yang lebih muda Ada apa, paman iao? Pangsebun sebenarnya kikuk juga dipanggil guru muda oleh lelaki yang seangkatan dengan ayahnya ini Lebih dulu ia persilahkan iao Kangbeng duduk di dalam warung, bersama-sama Cu Tongli yang, Tabib Tian dan Liu Yook Melihat ketiga orang yang tadi singgah sebentar di rumahnya ini, iao Pek Hoat ragu sejenak Tetapi ia tidak berwatak seperti istrinya yang suka menutupi kekurangan-kekurangan dalam keluarganya Lagipula menganggap bahwa Tabib Tian bertiga toh tadi sudah memergoki tingkah laku iao Kangbeng putranya Jadi tak ada yang perlu ditutupi lagi